Halo teman-teman semua, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Sistama Basarnas, Bapak Haris. Ini kebanggaan buat saya bisa bersama beliau diundang untuk menjadi bagian dari peningkatan kapasiti building untuk para personil PPK di lingkungan Basarnas. Isinkan saya bertanya Pak Haris, apa kira-kira harapan Bapak ini terhadap para pelaku pengadaan di lingkungan Basarnas dan nasihat Bapak untuk mereka-mereka ini Pak. Terima kasih Mas Haris, ini sudah berkenan hadir di Basarnas ya, dalam rangka untuk peningkatan kapasitas PPK, seluruh PPK, UPT, Badan Nasional Pertolongan yang biasa dikenal dengan Basarnas. Ya pada dasarnya maksud dari tujuan kami adalah tidak lain adalah untuk meningkatkan kapasitas mereka. Ya kita ketahui bersama bahwa peran PPK ini sangat penting ya, sangat penting sekali. Karena PPK ini mewakili PA dan KPA, ada sebagian tugas PA dan KPA dikerjakan oleh mereka ini. Wah ini kan nasibnya sebuah lembaga terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini di mereka ini. Dan juga risiko-risiko ya kan yang kemungkinan bisa efek dari apa yang dilakukan ya, tonat tangan kontrak dan sebagainya itu berakibat hukum terhadap mereka. Sehingga mereka ini perlu diberikan ya peningkatan kapasitas terhadap mereka, kemampuan mereka. Ini zaman ini sudah berubah sekarang ini ya, zaman sudah berubah. Sekarang sudah mulai lebih transparan ya, lebih akuntabel dibanding-banding sebelumnya. Ada banyak peraturan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya ini yang harus kita sesuaikan ya, kita menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini ada. Saat ini ada ya, apalagi Presiden Jokowi juga bicara soal kerja-kerja-kerja. Kita harus benar-benar bisa mengefektifkan waktu dari mulai dari perencanaan sampai hingga selesainya sebuah pengadaan hingga tonat kontrak. Nah ini harus dilakukan dengan manajemen yang baik, sehingga mereka ini perlu pekal agar mereka profesional. Dan perlu diingat, mas Arnas ini memiliki core values, selain core values ISN berakhlak itu, kami punya tiga Mas Arief. Oh gitu ya, apa aja itu Pak? Profesional, sinergi, dan militan. Nah ini orang-orang insansar itu harus punya itu. Di samping berakhlak ada profesional, sinergi, dan militan. Nah ini salah satu bentuk komitmen kami di Pasarnas, bagaimana mereka profesional di bidang pengadaan barang dan jasa. Oke, terima kasih Pak SES. Kita akan ketemu lagi di vlog selanjutnya. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.